Halo apa kabar, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gagal beraksi pelaku jamret babak belur di amuk masa di kota Palembang. Yayasan pundi amal peduli kasih SCTV Indosiar kembali menggelar bakti sosial berupa operasi katarak gratis. Pengukuhan ayah dan bunda generasi berencana sebagai duta penurunan angka stunting di tengah masyarakat Ogan Ilir. Pelaku jamret babak belur di amuk masa di kota Palembang. Pelaku terjatuh dari sepeda motor setelah beraksi merampas tas seorang perempuan. Akibatnya korban jamret menderita patah tulang dan luka pada bagian wajah setelah terjatuh dari sepeda motor. Satu dari dua pelaku penjamretan babak belur di amuk masa saat terjatuh dari sepeda motor di kawasan Jalan Pancausaha seberang Ulusatu, kota Palembang. Sejumlah warga emosi memukul pelaku bernama Ihsan Putra hingga tak berdaya. Beruntung nyawa pelaku terselamatkan ketika polisi datang ke lokasi. Pelaku mengaku beraksi bersama rekannya berinisial YD. Saat beraksi dirinya terjatuh dari sepeda motor setelah merampas tas milik seorang perempuan yang sedang berbonceng. Pelaku diamankan oleh masyarakat yang mana korban berteriak pada saat pelaku mengambil tas korban. Berteriak sehingga masyarakat mendengar dan pelaku ketakutan. Jatuh dari motor, dua pelaku, satu diamankan, satu melarikan diri. Untuk korban sendiri, menanggalkan luka apa? Untuk korban, atas nama Nanda, dua orang. Atas nama Nanda dan Betta, Nanda. Sementara akibat kejadian ini, korban menderita patah tulang dan luka pada bagian wajah setelah terjatuh dari sepeda motor. Keruanya kini menjalani perawatan di rumah sakit Bari, Palembang. Polisi masih memburu rekan pelaku yang berhasil melarikan diri. Pelaku Ihsan Putra kini mendekam di ruangan tahanan Mapolsek seberang Ulusatu. Deddy Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Berkedok mengantar lamaran kerja seorang pria nekat pembawa kabur sepeda motor milik kerabatnya sendiri. Korban baru menyadari sepeda motor raib setelah pelaku tak kunjung datang. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dengan ditemani kakak, remaja berusia 17 tahun ini mendatangi sentra kepolisian terpadu Polres Sabes Palembang pada Sabtu lalu. Ia mengaku telah menjadi korban pencurian sepeda motor oleh kerabatnya sendiri. Kejadian bermula saat pelaku berpura-pura minta ditemani korban mengantar lamaran kerja ke perusahaan di kawasan Gandus, Palembang pada 9 November lalu. Namun di tengah perjalanan, korban diminta menunggu di pinggir jalan karena pelaku hendak mampir ke minimarket. Korban baru menyadari sepeda motornya raib setelah kerabatnya tak kunjung kembali hingga larut malam. Adik ini diajak yang berjalan, katanya nak ngantar ke lamaran, adik ini setepnya di pinggir jalan, minjem HP, sama motor, katanya nak ngisi dana. Setelah itu tidak, ulang lagi. Itu kenal dari mana kak? Terlapor nih. Keluarga atau kak? Masih keluarga gitu. Bapaknya itu masih sepupu dengan bapak gitu. Pas selesai kita setelah dibelari itu kita hubungi, masih aktif. Tidak aktif lagi. Setelah kejadian, ponsel pelaku tidak aktif dan kerabatnya pun tidak diketahui. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Deddy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sejumlah siswa sekolah dasar Negeri 79 Palembang menunjukkan rasa terima kasih kepada sang guru dengan memberikan kado spesial. Sebagai wujud penghormatan yang tulus di hari guru nasional. Rasa hormat dan terima kasih ditunjukkan siswa sekolah dasar Negeri 79 Palembang pada peringatan Hari Guru Nasional. Pemberian kado sebagai wujud penghormatan yang tulus atas jasa yang telah diberikan para guru. Beragam kado diberikan siswa mulai dari buket bunga hingga makanan. Tradisi peringatan Hari Guru Nasional diwarnai rasa haru. Siswa menyampaikan permintaan maaf dan mengucapkan terima kasih selama menuntut ilmu. Guru berharap semua ilmu yang telah mereka berikan dapat bermanfaat dan menjadi bekal siswa di masa depan. Kita sudah melaksanakan upacara bendera memperingati hud PGRI yang ke-78. Alhamdulillah sukses dan berjalan lancar. Ini tadi ada momen penghasilan kado, Pak. Ini seperti apa, Pak? Ya, ini sebenarnya tradisi saja untuk memeriahkan memperingati hari PGRI ini. Kita tukar kado atau penyerahan kado dikisan dari siswa ke guru. Pada peringatan Hari Guru Nasional, siswa berharap seluruh guru di tanah air selalu diberikan kesehatan. Agar mereka terus mengabdi demi kemajuan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Deddy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Yayasan Pundi Amal Pedulikasi SCTV Indosiar kembali menggelar bakti sosial berupa operasi katarak gratis bersama dengan Kementerian Sosial dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia. Ratusan pasien lolos screening dan mendapatkan operasi katarak gratis. Puluhan warga Kota Palembang antusias mengikuti operasi katarak yang digelar Yayasan Pundi Amal Pedulikasi SCTV Indosiar bekerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Kota Palembang. Para pasien satu persatu melakukan tes kesehatan dan screening untuk selanjutnya menjalani operasi tim dokter. Pasien yang datang kebanyakan lansia yang sudah lama menderita penyakit katarak. Bakti sosial operasi katarak kali ini dihadiri Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma Harini. Saat bertemu pasien, Risma memberikan semangat kepada para pasien. Risma mengatakan Kementerian Sosial akan terus menggelar operasi katarak di seluruh Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Ya, kemarin scanningnya ada 400, tapi yang siap untuk operasi 101. Tapi itu kenapa? Karena memang mungkin mereka ada penyakit, diabetes, atau mungkin tekanan darahnya tinggi, atau mungkin memang belum saatnya, belum matang gitu. Sehingga ditunda gitu. Bisa, bisa. Nanti insya Allah bulan depan kita akan kerjasama lagi untuk menangani seluruh Indonesia. Dari ratusan pendaftar, sebanyak 101 pasien katarak lolos screening untuk selanjutnya menjalani operasi tim dokter. Mereka diperiksa oleh dokter yang ada di puskesmas. Akhirnya dapatlah pada awal itu screening itu lebih 180 orang yang terdata melalui Google Form yang datang ke puskesmas. Tapi kita lakukan screening ulang dari pihak. Maksudnya juga dibantu oleh relawan dan juga pala volunteer bahwa sampai tadi pagi itu dapat 101 pasien yang sudah diperkirakan untuk siap untuk operasi. Sukacita dirasakan warga yang menderita katarak sejak lama dan tidak memiliki biaya operasi. Kini dapat melihat kembali secara normal. Terima kasih kepada EPP, SCTP, Indosiar sudah membantu operasi mata saya. Bakti sosial operasi katarak telah membantu warga kurang mampu di sejumlah wilayah di Indonesia. Sebagai wujud kepedulian dari pemirsa SCTP, Indosiar bagi warga yang membutuhkan. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Terima kasih telah menonton!